Saudara tiga terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat kembali menjalani sidang. Kali ini giliran Kuat Maruf dan Riki Rizal bersaksi untuk terdakwa Richard Eliezer. Dalam kesaksiannya saudara, terdakwa Kuat Maruf menyampaikan saat dirinya diperiksa oleh provos mengenai kejadian penembakan Yosua. Kuat mengatakan saat itu Ferdi Sambo menemuinya dan bilang untuk berbohong soal tembak-menembak di rumah Durian Tiga. Sambo juga bilang ini untuk membantu Richard Eliezer. Makanya kan sekarang saudara Ferdi Sambo masuk ke dalam mengapain ketemu dengan saudara? Waktu di mana ya mulia? Waktu di provos? Nanya ke saya. Nanya apa? Waktu itu yang ditanya kalau enggak salah Om Riki dulu atau Om Richard dulu saya enggak paham. Loh kan saudara dibisah. Dipanggil jadi satu yang mulia. Panggil jadi satu terus? Pak Sambo ngomong apa? Karena pada saat itu saya lagi enggak karu-karuan. Jadi saya enggak dengerin omongan Pak Sambo waktu lagi ngomong sama Riki, sama Richard. Setelah itu Pak Sambo bilang ke saya. Pak, kamu tadi cerita apa Pak Cipriza? Saya baru ceritain di Magelang Pak. Tapi baru separuh. Kata Pak Sambo. Oh gitu? Udah enggak usah wat. Kamu tadi sebelum saya datang ngapain? Saya abis nutup-nutup pintu Pak. Abis nutup balkon saya turun baru ketemu Bapak di dapur. Udah. Kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap. Jadi kamu enggak tahu ada suara tembakan di bawah. Pak, jelas ya. Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk mantul Richard. Jelas ya. Ya Pak. Udah, saya udah. Dan itu ya. Nah, dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Hakim juga melihat kejanggalan dalam kesaksian kuat, saudara. Hakim mempertanyakan kenapa Kuat Maruf duduk di belakang saat akan mengantar Putri Candrawati ke rumah Duren Tiga. Duduk di mana, saudara? Di belakang. Ini mulai keanehan kalian, ya kan? Siap. Coba waktu tadi, saudara datang kan duduknya di depan. Waktu datang saya kan yang nyubir. Nah, iya. Kenapa sekarang saudara duduk di belakang? Kalau udah ada Om Rikia, ada Om Joshua di depan. Kan saudara gak dikasih tahu berapa mobil yang berangkat. Tidak. Tapi pintu yang dibuka yang mobil itu. Yang udah bunyi. Benar. Tapi kan waktu itu gak ada yang kasih tahu bahwa berapa mobil. Waktu di Magelang pun juga gak ada yang kasih tahu. Tadi kan saya tanya. Kok bisa duduknya terpisah? Oh, kita buru-buru, Pak. Tahu-tahu Richard. Apa? Eliezer sudah, Joshua sudah duduk di mobil belakang bersama Riki. Ini kan keanehan-keanehan yang kalian gak. Perencanaan itulah yang saya bilang. Sebenarnya gini loh, saya sampaikan sama dengan saudara Riki tadi. Saya tidak butuh pengakuan saudara. Tetapi di sini ada kejanggalan. Paham? Paham. Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Tadi kan itu dua mobil. Saudara gak menjelaskan kok bisa berangkat dua mobil. Sekarang berangkat satu mobil pun juga saudara gak menjelaskan. Tahu-tahu saudara masuk duduk di belakang. Iya. Bener gak? Betul. Ini kan keanehan. Kenapa gak berangkat dua mobil lagi ke dua dan tiga? Oh, saya tidak tahu yang mulia. Nah, bener.